Intro Setelah beberapa laga kesulitan menembus spot utama Tokyo Verde, prata marahan akhirnya kembali diturunkan oleh pelatih Hiroshi Jofuku. Diketahui, prata marahan diturunkan oleh Tokyo Verde dalam laga uji coba menghadapi Nihon University, Senin 29 Agustus 2022. Laga antara Tokyo Verde versus Nihon University digelar di IFG Field. Pada tanggal 29 Agustus, Senin, Tokyo Verde mengadakan pertandingan latihan melawan Universitas Nihon di IFG Field. Jadi, kami dengan senang hati mengumumkan hasilnya. Tulis pengumuman di website Tokyo Verde. Dalam laga ini, Tokyo Verde mampu menang dengan skor tipis 2-1. Dilansir zona Banten dari situs resmi Tokyo Verde, laga tersebut menggunakan format normal 2x45 menit. Tokyo Verde mampu unggul di menit ke-44 lewat seorang pemain trainee yang tidak disebutkan namanya. Semenit kemudian, Tokyo Verde mampu menggandakan keunggulan lewat Kosuke Sagawa, yang juga pemain yang masih dalam tahap seleksi. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai. Pada babak kedua, Nihon University berhasil memperkecil keadaan pada menit ke-82. Tidak disebutkan pemain-pemain yang bermain dalam laga ini. Namun, melalui unggahan foto dari laman resmi klub, diketahui Pratama Arhan bermain dalam laga ini. Kabar ini jadi kabar baik buat Timnas Indonesia jelang Vivo Matchday September 2022. Seperti yang diketahui, Pratama Arhan adalah bekiri utama Timnas Indonesia pilihan Shintayong. Pratama Arhan terakhir kali dapat menit bermain untuk Tokyo Verde juga di laga uji coba melawan Toyo University di Verde Ground, Minggu 31 Juli 2022. Pratama Arhan juga baru sekali turun dalam laga kompetitif bagi Tokyo Verde. Momen tersebut terjadi kalau Tokyo Verde bertandang ke markas Tojigi SC Juli lalu. Jadi, menurut kalian, apakah Arhan mengalami perkembangan di Tokyo Verde, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.